Ngeleneng Solo, Pak Mirso. Sa kelompok mahasiswa asing soko Amerika dan Eropa yang kepengen kenal budaya ini Indonesia dua cara unik. Neng kampung batik lawan kota Solo, Jawa Tengah para mahasiswa asing lakukan praktek batik nganti delok wayang bisu. Sa kelompok mahasiswa soko benua Amerika dan Eropa ingin melajari budaya Indonesia neng kampung batik lawan Solo, Jawa Tengah. Ono selikor wong sing melu program pengenalan budaya Indonesia lan didampingi karong mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Orang menggelok peragaan, nenging mahasiswa asing iki ugo langsung terjun praktek. Awale, mahasiswa asing nggawe batik ngunak kejoro tradisional yiku batik tulis. Sici-sici mahasiswa asing moleski lilin malam ning kain singwes dikai pola. Lan paro mahasiswa asing ngaku kangilan praktek batik neng seneng isong ngenal budaya batik sing dianggap luar biasa. Mahasiswa asing iki ura mung praktek batik nenging ugo di KI pengalaman delok wayang pisu sing dati metode pengenalan budaya Indonesia sing luwe efektif. Sehingga disinilah mereka akan semakin paham bahwa batik itu sebuahnya proses. Proses ya khususnya proses mengenai suatu bidang dengan menggunakan lilin panas. Dan alatnya yang digunakan adalah canting tidak untuk kemungkinan bisa menggunakan alat yang lain. Tetapi yang juga lebih penting adalah apa pun yang dilakukan dalam proses pembatik itu adalah harus mempunyai makna. Maktifnya itu harus mempunyai makna. Makna inilah sebetulnya yang menurut saya luar biasa. Karena kita juga, kami pun mempunyai suatu cita-cita bahwa dengan batik melukis dunia. Karena ono ini metode yang diterapkan di kampung batik lawian ini dikarapkan pengunjung sentegu orang mengerti lampang batik dan yang apa yang diterapkan di kampung batik lawian bisa dikembangkan supaya batik Indonesia utamanya solo-isolo-we dikenal nganti internasional.